Itu, sahabat. Kita menemukan nampal lagi, sahabat. Alhamdulillah, sahabat. Yang kesekian kalinya, sahabat. Kita dapat lagi. Itu. Luar biasa, sahabat. Ini posil. Posil lagi, sahabat. Memang lokasi ini sangat banyak posil, sahabat. Ini salah satunya kita dapat lagi, sahabat. Kemarin baru kita nemu. Hari ini kita dapat lagi, sahabat. Selamat rehm. Halo, sahabat YouTube. Kita kembali lagi, sahabat. Mencari emas secara personal tanpa menggunakan mesin, sahabat. Ketan hari ini, sahabat, kita datang kembali, sahabat, di lokasi bekas tambang. Kemarin kita sudah datang lokasi ini. Alhamdulillah, masih menemukan hasil di sisa-sisa tambang ini, sahabat. Semoga hari ini kita mencoba lagi mengecer rejeki di alam ini, sahabat. Mencari emas dengan menggunakan alat seadanya secara personal, sahabat. Inilah penampakan lokasi tambang ini, sahabat. Karena dulu memang di lokasi tambang ini, memang tersimpan butiran emas yang sangat banyak, sahabat. Yang didapat oleh penampang liar menggunakan mesin sedot untuk mendapatkan material yang bagus di dasar ini, sahabat. Inilah buktinya bekas galiannya, sahabat. Lokasi galiannya yang sudah sekian lama ditinggal, mungkin lebih kurang 7 tahun atau 8 tahun. Lokasi ini ditinggal, sahabat. Namun hari ini, kita mencoba lagi, sahabat. Mencoba mengencer rejeki, sahabat. Semoga masih ada emas yang bisa kita dapat. Dan kita hanya menggunakan karpet. Ini sudah kita persiapkan karpetnya, sahabat. Karpet ini nanti kita taruh material di atas ini, lalu kita siram berhubung di lokasi ini. Tidak ada air mengalir karena hanya tersimpan lopak-lopak seperti ini, sahabat. Yang sudah dalam bekas galian atau bekas sedotan mesin, sahabat. Oke, langsung saja kita eksekusi. Karena material yang kita ambil di tebingi, sahabat. Di tebingi, karena ini lokasinya yang diambil dulu sama penambang yang di dasarnya, sahabat. Namun hari ini kita ambil di data sini. Semoga masih ada hasil. Jadi, ini sahabat yang mau kita ambil. Ini masih utuh, sahabat. Hanya disingkirkan oleh eskapator atau alat borak dulunya ke pinggir sini, sahabat. Untuk mendapatkan material di bawah sini, sahabat. Jadi, kita coba ambil materialnya. Kita saring di sini. Karena sudah beberapa kali kita datang ke lokasi ini, masih dapat kita emasnya, sahabat. Walaupun tidak banyak, namun cukup lah untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yang penting asap dapur kita tetap mengepul. Oke, lanjut. Kita langsung gali. Ini materialnya, sahabat. Tuh. Rukinya masih utuh, sahabat. Ini masih ada tanah yang saya sepi ini, sahabat. Itu masih tandanya. Lokasi ini, yang saya ambil ini, saya masih utuh. Tuh, ada tanahnya berubah di bawah. Kalau material yang sudah pernah diolah, Ini kita akan menjumpai yang seperti ini, sahabat. Kandungan tanah tidak ada lagi yang tersisa, batu sama pasir, sahabat. Tuh, material yang sudah tampak, sahabat. Kita lupa dulu. Karena yang kita ambil, yang kita saring, material yang ada perbatuan. Nah, itu sudah mulai. Nah, itu dia. Tuh, seperti ini. Kita mulai nampak batu di bawah, sahabat. Jadi, kita sambil bekerja, sambil bercerita, sahabat. Dulunya, lokasi ini terkenal dengan emas yang didapat oleh penambangnya, sahabat. Sampai ke berkilo, mungkin, sahabat. Emas yang keluar dari tambang Indonesia, sahabat. Dalam pekerjaan sehari, bisa mengeluarkan emas. Mungkin setengah kilo sampai satu kilo per hari yang mereka dapat. Dengan menggunakan alat berat. Atau menggunakan mesin, sahabat. Lokasi ini tidak jauh dari pemungkiman warga, sahabat. Mungkin lebih kurang 5 km dari tempat tinggal kita. Jadi, kita bisa mencari emas. Habis zuhur sampai ke lokasi ini. Karena dekat, sahabat. Jadi, pengalaman, sahabat. Pengalaman. Kalau kita menggunakan mesin, inilah hasilnya. Tidak beraturan. Jadi, hancur seperti ini, sahabat. Jadi, karena masih banyak komentar yang miring di video-video saya. Kalau yang saya lakukan merusak alam. Lebih merusak mana, sahabat. Kalau kita menggunakan mesin. Atau kita hanya tradisional seperti video-video saya yang saya upload, sahabat. Jadi, kita mencari emas seperti ini, sahabat. Seperti orang tua kita terdahulu. Mengais rezeki atau mendulang emas di alam. Hanya menggunakan ulang. Nah, dulunya. Kalau orang tua kita tuduh menggunakan karpet. Tidak seperti ini, sahabat. Menggunakan... Apa namanya? Pohon ijuk, sahabat. Atau pohon aren. Yang ada seperti tikarnya, sahabat. Itu dijadikan penyaringnya. Sama orang tua kita yang terdahulu. Jadi, berhubung teknologi makin canggih. Sudah disediakan karpet seperti ini. Untuk dijadikan pengganti pohon nirah. Atau karpet yang terbuat dari pohon nirah. Dengan karpet seperti ini, sahabat. Bagaimana lokasi ini, sahabat? Sekarang, sangat banyak lintah nih, sahabat. Tentangannya, sahabat. Kita tidak bisa berlama-lama di dalam air. Karena lintahnya sangat banyak, sahabat. Karena masih sudah ada hewan ke sini, seperti kerbau. Kerbau, jadi... Lobang ini sudah banyak lintah sekarang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Oke, kalau bisa menonton videonya, silahkan tonton. Karena kalau sahabat suka dengan fosil yang kita temukan Nanti tinggalkan di kolom komentar Fosil yang kita temukan Kalau cocok nanti kita kirim Batu fosil ada 2 biji kita temukan Lumayan ukurannya sahabat Mungkin lebih kurang satunya Berat hampir 2 kg sahabat Mungkin bisa lebih dari 2 kg Satu batu yang kita temukan Batu fosil kayu batu sahabat Itu fosil tersebut Memang fosil sudah langka sahabat Karena kita baru Selama kita mencari emas Baru sekali itu kita menemukan fosil Yang bercorak ada warna merahnya sahabat Sangat unik batunya Atau fosilnya Ya namanya Kita mencari benda dalam tanah Kadang kita menemukan Batu-batu seperti itu sahabat Itu pernah kita temukan juga batu fosil Yang hampir Seperti emas sahabat Ukurannya sangat besar dan alhamdulillah Ada yang berminat sudah kita jual juga Jadi kita mencari emas ini sahabat Tidak semata-mata penghasilan kita dari emas saja sahabat Kadang kita menemukan batu Ada yang ingat Kita jual juga sahabat Tuh 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 Ini sahabat Nih Kalau batu seperti ini sahabat Kalau kita hancurkan sahabat Bisa jadi batu yang ini Ada kandung emasnya sahabat Tuh 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 sahabat Ini batunya sahabat Jadi ini yang kita bersihkan Untuk Karena emas itu sahabat menempel Di salah-salah seperti ini sahabat Inilah yang kita siram nanti Kita pisahkan dari Batuannya sahabat Emas itu menempel di salah-salah itu Seperti ini sahabat Bukh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Terima kasih.